Aktivis 98 yang tergabung dalam Rumah Gerakan 98 mendatangi Gedung Dewan Pers, aktivis mengecam pernyataan Capres Prabowo Subianto yang dianggap mengintervensi kebebasan pers di Indonesia. Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard Haluhu, meragaskan upaya ini adalah komitmen mendukung kemerdekaan dan kebebasan pers pasca sikap Prabowo yang memboikot dan mengajak pendukungnya tidak lagi menghormati pekerja media di lapangan. Menurutnya sikap Prabowo tidak memahami fungsi pers dan kebebasan pers di Indonesia yang telah perjuangkan tahun 98 lalu. Sementara itu, Ketua Dewan Pers Joseph Adi Prasetyo meminta aktivis menahan diri sebab Dewan Pers akan melakukan pembicaraan internal terkait pernyataan Prabowo. Kami Rumah Gerakan 98, kami ingin berdialog dengan anggota Dewan Pers terkait pernyataan Prabowo Subianto yang kita lihat pernyataannya itu mengandung intimidatif terhadap Pers Indonesia. Karena menurut dia, waktu ada peristiwa atau aksi 212, Pers Indonesia itu dianggap tidak fair dalam peliputannya. Jadi kami datang kemari untuk berdialog. Kami harus lebih bijak kenapa? Karena ini adalah tensi politik sedang tinggi, banyak orang juga distrust terhadap media, karena banyak media yang juga dimiliki oleh Ketua Partai, sehingga kemudian orang curiga. Jangan-jangan media-media ini menyuarakan kepentingan partai-partai tertentu itu bisa dipahami juga. Ya, kalau diperlukan dan kalau ada pengaduan, kalau basisnya tidak ada pengaduan, ya kita hanya meminta konfirmasi-konfirmasi saja.